Intro Truk Molen merupakan truk yang dilengkapi dengan drum untuk mengangkut adonan beton ke tempat proyek konstruksi. Selama di perjalanan, drumnya tersebut akan terus berputar untuk menjaga agar adonan beton tidak mengeras. Truk Molen pertama kali ditemukan pada tahun 1916. Truk Molen sangat membantu dalam proses konstruksi. Pekerjaan konstruksi menjadi lebih cepat dan efisien. Berikut ini adalah 6 truk Molen terbaik di dunia. Stoneway Construct Stoneway Construct merupakan perusahaan Amerika Serikat yang menyediakan dan mengirim adonan beton ke proyek konstruksi. Awalnya mereka telah memiliki 150 armada truk Molen, hingga akhirnya mereka menambah 8 armada lagi yang lebih sangar. Truk Molen terbaru mereka ini memiliki kapasitas yang lebih banyak, lebih stabil, dan lebih canggih. Mixer Stoneway Construct ini dipasangkan dengan sasis Chenworth T880, dan menggunakan mesin pakar MX 11 liter yang lebih ringan namun lebih powerful. Truk Molen ini menggunakan rum yang lebih besar, sehingga adonan beton yang diangkut lebih banyak. Kapasitasnya mencapai 34,4 ton adonan beton. Lain itu terdapat 7 lift axle atau roda yang bisa diangkat, sehingga membuat truk Molen ini lebih stabil. Untuk kemudahan dan kenyamanan driver, truk ini menggunakan transmisi otomatis dengan 7 percepatan. Transmisi akan berganti secara otomatis, menyesuaikan berat muatan dan kondisi jalan. Lain itu, kabinnya juga sangat hening. Oskos Oskos merupakan perusahaan manufaktur Amerika Serikat yang telah ada sejak 100 tahun lalu. Truk terbaru mereka, Oskos S-series, truk terbaru mereka, Oskos S-series, memiliki kinerja tinggi dan berkapasitas lebih banyak. Kemampuan manuvernya yang hebat, dan radius putar yang berkurang, memungkinkannya beroperasi dengan mudah, baik di kota maupun di medan yang sulit. Truk ini dirancang untuk mengangkut beton dalam jumlah besar, dengan aman dan dengan cepat membongkarnya. Di tenaga M. Sinchumins yang mengeluarkan tenaga 400 tenaga kuda, sedangkan drumnya memiliki polume 8500 liter. Oskos S-series memiliki pelepasan beton di depan, dan untuk mengeluarkan adonan beton, bisa dikontrol dari dalam kabin, yang memungkinkan adonan beton bisa dikeluarkan ke segala arah. Ini adalah truk dengan kekuatan dan daya tahan yang besar, yang telah diproduksi di Amerika Serikat. Drumnya dipasang pada trailer khusus, yang memiliki gandar di belakang kemudi. Radius putarnya yang rapat, memungkinkan untuk dengan mudah bermanufar dan mengakses sebagian besar lokasi konstruksi. Dirancang untuk memungkinkan pengangkutan beton dalam jumlah yang lebih besar. Hal tersebut bisa mengurangi waktu kerja dan biaya pengoperasiannya. Truk ini memiliki mesin dengan 505 tenaga kuda, dan drumnya memiliki volume 11500 liter. Truk ini milik perusahaan Australia Hanson. Western Star 47X Ini merupakan truk generasi baru yang telah diproduksi di Amerika Serikat, yang dirancang untuk memberikan tenaga dan produktivitas yang besar dalam kondisi kerja terberat. Western Star memiliki stasis berkekuatan tinggi, dan struktur yang dioptimalkan, sehingga bisa dipasang berbagai peralatan untuk memudahkan loading dan mengeluarkan adem dan beton. Truk Molem ini dilengkapi dengan sistem elektronik yang menampilkan data kinerja secara real-time untuk membuat keputusan tentang operasinya. Memiliki mesin dengan 525 tenaga kuda, dan drumnya memiliki volume 8000 liter. Truk ini juga lebih pendek dan lebih ringan dibanding versi sebelumnya, sehingga pengoperasiannya lebih mudah dan lebih optimal. Lieber ETM-1004T Ini adalah truk kapasitas besar yang telah diproduksi di Jerman. Drumnya bekerja dengan penggerak listrik, dan telah terbukti keefektifannya dalam kondisi cuaca ekstrim. Dirancang untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi karbon di tempat kerja. Memiliki baterai 32 kW yang menyediakan daya untuk bekerja seharian penuh. Truk ini memiliki mesin dengan 460 tenaga kuda, dan drumnya memiliki volume 1000 liter. Truk ini diproduksi oleh perusahaan Jerman Lieber, yang merupakan solusi inovatif untuk truk Molem yang lebih ramah lingkungan. Mercedes Arocs Ini adalah truk yang kuat dan efisien yang telah diproduksi di Jerman, yang dirancang untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan memberikan kinerja yang maksimal. Efisiensi dan kapasitas beban yang tinggi memungkinkannya untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Dilengkapi dengan sasis yang diperkuat, dan drum baja tahan korosi berkualitas tinggi. Panjangnya 8,7 meter, dan drumnya memiliki volume 8000 liter. Memiliki mesin dengan 450 tenaga kuda, dan mencapai kecepatan 120 km per jam. Truk ini dapat mengangkut 8 meter kubik beton dalam sekali perjalanan. Itulah deratan truk Molem terbaik yang powerful, canggih, dan memiliki kapasitas besar. Terima kasih telah menonton, share video ini jika bermanfaat. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!